Hai wajah sebulan seneng sama Nabi Al-Fukoro yang berapa orang fakir jara nabi jesu keng saya kembali saya sudah mengepul mereka bergawa? 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 bergawa ke fakron saya itu bangga bergawa status-status di sini di sini? nabi wajah sebulan Fukoro wajah sebulan orang fakir-fakir wajah masakin nabi orang miskin di sini wajah semua dengan kertanya sama Nabi yang mau mencetani Fukoro wajah Fukoro sendiri tidak rokok wajah wajah tidak rokokan ya mah ada dua habib zaman itu debat pada habibnya pada wali ini debat yang suka seneng rokok suka seneng ngopi gojol-gojol kan ini kan kira rasa tersinggung biasa kopi itu yara wajah sama Nabi tidak ada riwayat nabi yang tahu ngopi ini Al-Bun yang ada di Al-Bunniyah kalau kohwa itu kopinya tapi kalau sudah diambil kongkang ini Al-Kohwa, Al-Bunniyah yang ada di Al-Bunniyah yang ada di rokok tidak rokok tidak rokok kopi yang ada di sana Nabi rokok yang ada di sana Nabi berhubung habibnya pada wali itu tidak kalau rokokan di ruangan rumah itu aku tidak ngopi di sini tidak ada Nabi yang ada di sini tantang-tantang pada wali ini tidak ada di barang jika ceritanya saya perlu menggerakkan seorang yang ada ini ada di rokok hal ini kemudian nah berhubung dua wali di sini terus berkahwin di sini terus berkahwin terus berkahwin terus berkahwin tapi ini berkahwin begitu berkahwin 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 itu berkahwin berkahwin ya bisa itu ya orang-orang yang mau itu大家好 danatinya kondim jawaban sepertinya orangnya saja sepertinya orang lagi mudanya pernah mencintai? atau tidak waktu? mesti malah orang yang mati, malah tidak itu, hanteng Dewi hanteng Dewi wayusayu yang berlaku yang berlaku yang berpikir untuk nabi jana isi umbirapura jana isi bukara, walaikir yang berlaku, nabi fakir yang berkiranya, nge-bong yang berkiranya, nge-bong yang berlaku di fakir, ke fakiran yang berlaku, nge-bong yang berkiranya, nge-bong, jadi fakir itu menyenangat, yang berkiranya, nge-bong kakal Fakru, tapi udah panggung berpikir, kalau ganteng kalau apa, kakak Fakir tuntas gak? oh tuntas kan, kalau ngayang kalau apa, kalau ngayang ribet semua orang ini tuntas kan, tetep, tetep aswa kebakar raihnya awalnya kebakar, karena kakak ngireng, wanggepnya disik raihnya 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 itu termasuk atkwa ahul Fakru wa aswa, ya makanya kakaknya disik aslinya ganteng cuma terus jadi atkwa ahul Fakru wa aswa, aswa maknanya kebakar, ya, syawiyah aswa ini maknanya apa? bakar, terus ikut wajah nafala, aswa yuswi, maknanya yang bakar, ya maknanya bakar, ya maknanya bakar aja coba yang paling ganteng saat dunia, terus kalau ngangun sapi, ngangun wadu, semua ajul, tuntas gara ini oh tuntasnya, laku yang bisa elak, fikir, wah tambah, tambah, ya, tambah elak, ya maknanya terbakar oleh kefikiran, terbakar oleh kefikiran, terus terjemahan di bahasa tersengah, ternyata itu terbakar, nah ini akhirnya tuwa dini, wah, tuwa dini, ternyata itu dapati suwirang-danggul tewat, Ibu terus ayo rakaman bahasan, bapakmu itu macul dengan tiga gerai nanti asker nggak, bapak aku ini macul bapakmu itu macul dengan tiga gerai kaya kue ini pun untuk enak, ini seseorang doalt kakal faqru, hasywak waibadullah numpah sobba nabi halmakti tolong alasan, ada orang yang dialasan Nabi tidak suka mengamalkan orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi kalau Nabi ketemu saya, saya tidak akan menggantung. Saya tidak akan menggantung, Nabi. Saya tidak akan menggantung. Saya tidak akan menggantung. Saya tidak akan menggantung. Ketunya mereka tidak akan menggantung saja. Tuklah memb enduring tidak akan menggantung. Saya tidak akan menggantung. tetapi saya tidak menggantung. Tetapi apakah ibu indah seorang pendahuan censur yang merangkau, ya, sangat pintar wajam seseorang laku sebuah Nabi alamat dari semertanya rondo jadi Nabi juga rasa suci kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah ambil armalah tentu kita pakai istatikol istatikol rondo yang mana itu syukuran kita seneng-seneng nafsu apa seneng sage itu takut nanti muda jadi jelas Nabi wajam seseorang alarmalah wajam ubudiyati dan ngomong di sifat kebudakan kadang Nabi gedulan dan ngomong yang statusi budak walayah bulan warawati sopun Nabi al-muluka yang kurapura rojo Nabi kalau ketemu Raja juga terus takut beliau ya proporsional orang-orang takut tapi orang ngelecehkan ya, tidak ngelecehkan Pak Mirjah jangan berarti tidak takut terus ngelecehkan ya, tidak juga tidak takut tapi ya tidak ngelecehkan wajam ubudan duga sopun Nabi lillahi dumi Allah ta'ala wajam ubudan ridha sopun Nabi liridha korona ridhani Allah maksudnya Nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah bilang gari gini wajadubu lillah tapi Nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan jadi misalnya Nabi rekankan jamaah semenang banget biye-biye ikut dadanya ridhani Allah jamaah tapi misalnya Nabi ngerti wang subuh kondok saya nak iduh ya juga wajam ubudan Nabi itu murni korona hukumnya Allah gak seneng ya korona hukumnya wajadubu lillah ta'ala wajadubu liridha wajam silan lumaku sopon Nabi tindakan sopon Nabi khul fa'as sabiyono inggurine sohabat-sohabat di Nabi wajadubu landa sopon Nabi khul luh luh murni siroh luh 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 korona are malekat aruh haniyyati kong fungsor roh fungsor roh mesti dulu kalau sohabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang seorang lagi dulu itu zaman perang tentu Nabi itu target utama ya Nabi itu target utama yaitu semua sohabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya Nabi ada di belakang Nabi ada utamanya di belakang karena takut tutup di panah orang ditumbak orang dari belakang karena sohabat soal jalan dari belakang niat ngindungi Nabi khawatir gebre Nabi di panah orang terus nabi ngerti kan khallu zohri wistong kegerku mbarno air rasabok joko mergulah wistih joko pengiraan ini bahasa Nabi khallu zohri lil mala ikatir ruhaniya jadi kira perlu melakuin guriku mergul sisi gurih wistih joko mala ikat disini apa wayam si khulfa asal di Nabi berjalan di belakang sohabat berarti Nabi sendiri kan di belakangnya dulu itu enggak Nabi di depan belakangnya ada sohabat kenja menjaga terus Nabi minta gak kak nabi minta di belakangnya di joko pengiraan disini apa wayam si khulfa asal di wayaku lukhullu zohri lil mala ikatir ruhaniya dulu enggak pernah seperti itu awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang faham ya terus Nabi ngerti kan wistih joko aku yang polvuri wistih joko malah berarti Nabi posisinya jalan gimana khulfa asal di yakin nabi paling belakang dan keamanan nabi yang dari belakang gak usah dikhawatirkan karena lil mala ikatir ruhaniya karena dijaga para malik wayar kabulan kersoran nabi al-gairo yang menguntuh kadangnya nabi nitih wal parusa kadang nitih jaran wal bahlata kadang nilih baklah persilangan antara kuda dan apa khimar itu orang Arab dan orang baklah bentuknya cilik pasang-kuda untuk wawancara itu yang diperjalanan jauh jarannya ibarat perjalanan jauh pokoknya bihul itu tidak terlalu bihul tidak terlalu tidak dengan keamanan kita 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 masih kita 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 nampak dihual ngomong obat saya tidak tahu ngomong sorairah saya tidak tahu semua saya tidak tahu semua saya tidak tahu gerakan nampak kuda dari sana saya tidak tahu saya tidak tahu perang musuhnya tidak berbentuk tidak panah nabi di sini tidak panah yang kabel itu di ilmu ini nabi tidak panah itu maknanya tidak panah sebagai panah panah untuk musuhnya tembak maksudnya saya ulang lagi nabi pakai khimar pakai biol itu ibarat anil markab pokoknya itu tunggangan nabi yang kabel panah pokoknya itu alat perang, tapi kalau era zaman yang kabel ya kabel, era zaman yang kabel tembak ya kabel musuh yang kabel tetap kabel panah musuh yang kabel tetap kuda sudah ini kabel saya tidak mengerti saya tidak mengerti cara mengerti cara mengerti cara mengerti ini tidak berbeda orang menemukan pesanatan 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 tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti yang tidak mengerti yang berbeda tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti yang berbeda yang terdapat maaf yang terdapat tidak mengerti untuk menemukan pesanatan 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 kan mengayatnya tentang kewan yang gaji kenda tapi ya geblek ngomong-ngomong geblek jadi mikirnya ramuno Allah cerita khimar berarti marka cerita faros berarti marka berarti ini inova ya marka berarti nak numpah inova ya kesunatan moda subhanallah di shakharolana kalau Imam Syafi'il kali nabi zakat sitrah itu disek nganggung gandum atau nganggung susu kental mergok kutil arak makanan kutuang Arab nah Indonesia berarti diganti ber beras maka kalimat kalimat tamer kalimat khintah kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad apa kutu karena filosofinya sama nabi di sejaga tuh pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina ngurah kok mentang-mentang anak nabi itu sengfakir mok sedakoh ikhormo ya bernalara untuknya bah nabi ini enak sedakohnya ikhormo jenang kaki ikhormo ya malah lalu untuknya banget 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 ngasih ngerepat nak duwek nabi disek sedakoh ya tentu pakai dinar berarti sedakoh beri rial rupiah rasul nah dinar itu serau no ya kan dulu nabi sedakoh pakai apa dinar kalau masih orang sekarang enggak ada enggak ada dinar ya ribet kan nanti selalu terus ngomongin nabi nak sholat masjid nabawi rumpung Indonesia rana masjid nabawi rasul nartolan masara-masara pake ngani wong mikir ngaji usul seke nak leso ngaji rasa kecangkema ngaji benar-benar ngerti ya mau misalnya nabi itu bangir ganteng mereka ini pasti rasa kepeda nggak nggak ngaji kita raya ini bangir ribet nggak ? ribet wong ku dunya suwekno apa apa ? suwekno ya siasawai Rasa kapiuh proporsional apa ? proporsional jadi nabi kursona ikhba irnfaros bahlah himbar abadul mulu kekau di sebagian rojo ilaih himbarin nabi kukahda ngasih hadiah kepada abadul mulu kukain nabi jadi ada beberapa raja singkwan islam nuragelem tapi mu'amal wak nabi saya Raja Mukhaedis itu memberi hadiah khimar termasuk yang saya ingin hadiah mariah itu nabi yang kerasa pakai, itu menunjukkan ada hadiah yang ada kafir yang tidak harbi boleh diterima buktinya nabi yang menerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi itu bahwa khimarun ba'dul mulu ki'ilaihi ahda waya sipulan naleni soko nabi ala batnihi ngikat soko nabi ala batnihi ngatasi perutin nabi al-hajar yang watu ninajui, peroonersu, tapi tidak selalu peristiwa ini hanya terjadi di perang kontak, kepa di perang kontak pahir tidak selalu korang di berada orang berada dengan masyarakat dan tsuy fina, yang merugina ya tapi, dikawakan, kan, dikawakan, nabi ngelampai, itu berperistiwakan. di kehidupan nyata malah nabi ngasih makan bilal, di kehidupan normal nabi malah ngasih makan bilal, Al-Abu Rairo, Ahlu Sufah Kabeh udah ada di tanggungkan Nabi, jadi orang-orang cerita Nabi terus bohong orang jelas Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan akhirnya Nabi sakit mengurumat Hilal Ammar Suheb, orang-orang Sufah cuma pernah di peristiwa itu Nabi mengatakan ahyanan Allah, ahyanan tidak selalu wabat utiata kali teman-teman dan paringi sopah Nabi, mafati khalhozai ini yang kuncinai biro-biro khazanak lartia kampung sobumi, padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik gajeng Nabi warawatat nan maturik Nabi Wabwa Al-Jibalu gunung biro-biro gunung diantakuna yang tau nopo jibal, lahumarik Nabi Wabwa Al-Jibalu jadi emas, bahkan ketika melihat Nabi miskin gunung-gunung matur ya Rasulullah kalau siap jadi emas dan menjadikan jenangan kaya haba mengkomoh sopah Nabi yang ikilah murah Al-Jibalu, maknanya rujik jantel itu murah wadah Al-Jibalu, maknanya Nabi akhirnya gak berseru nah, gue rana sengawah ini, murah aneh-aneh serasa aku pengen kaya nabi gunungnya raminat loh gak ngebergi gue sampai wah, nah, 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 kalau orang tirakat ya, ada orang tirakat, ya, nah kalau nanti tiga ijaja wong, nak diwoto guswatu jadi emas, moh, aku pengen pek-pek, kan ijaja wong nama itu jadi emas, terus kaya bewoko saat kewatu ini kan ngitmai ku yang Rasulullah nabi sallallahu alaihi wa sallam nyukil, itu nyedek nabi sallallahu alaihi wa sallam yang omongan sekarang nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi itu sedikit sekali ngentikan sallallahu alaihi wa sallam tapi bukan berarti sama sekali kadang yang ngentikan sallallahu alaihi wa sallam ya, Umar itu pas mati jadi luar, tiap ketemu Umar itu kita bilang, jom, mana orang nasib nabi yang ngembaranya, cacilik dulanan mana kankang setewa itu, hawar, setewa itu dulanan mana, itu butuh cacilik jadi anak sih, itu umurnya lagi 14 baru terus adiknya, itu yang dulanan mana itu beriwok dulanan mana akhirnya maknuk itu pintang ke dia itu mati dulanan mana itu cacilik, itu apa itu nabi itu pas ronok, Umar pas nangis jadi maknuk itu mati ya Umar, maaf alandukir maknuk itu misafah, itu mati nabi dituangisi itu tiap ketemu Umar, nabi takut jadi misalkan itu, itu jenis nanti itu jenis nanti ya, tapi rapopo niru, cacilik yang niru, niru, namanya ya, niru, lainnya ya, rapopo setahal halal, nama ya, ab dahul, yang ngamih di sopa nabi yang orang laki akan ketemu Sobna Nabi yang ngamih di salami, kelawan salam ya, abis itu, dan dawana Sobna Nabi al-solat ayam sholat, bayab suruh yang menyebut Sobna Nabi al-Futobah yang berakut-bakar jemniah, yang bersama jemni-adhan jadi Nabi tidak sholat suwi, tidak kudu aja wajah ta'ala maknanya ini nutut-nutut maksudnya Nabi itu kenyamanan sebuah Nabi wajah alifah itu sesuatu menjadi nyaman, katanya ini orang dibikin apa? nyaman, mulanya dari ulfah apa? perkawinan itu harus mawadatan, rohmah, ulfah ulfah itu apa? nyaman wajah ta'ala pula bikin naman sebuah Nabi ala syarofi, karena ini marih aring marih nyaman, ahlal syarofi yang orang yang ditemuliaan wajah ta'ala mula'ana sebuah Nabi, ahlal fatih yang orang yang ditemulia keagungan wajah ta'ala kursok huyan sebuah Nabi Nabi ini sering huyan kalau tidak ada kitab misi aku Nabi, kalau tidak ada kuatah tentang huyanan ini, kaji Nabi sekarang kau diyat, ini huyan yang paling masyur begini jadi huyan tapi walayakulu ilahatkan huyan tapi rambut dunia masyur ada orang sepuh, di kitab saya itu perempuan orang sepuh, wajah, seorang Nabi maku kalau saya ini mungkin jam 4 atau setengah 5 itu pamit ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan ripot ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan masih Padang Sahara, nggak ada perkampungan maksudnya Nabi, tenang ya Mbah engkau tak silai anaknya yang nonton maksudnya tenang mau nanti diantar ibninakoh anaknya nonton ketika Simbah Tuhan tadi mau pulang Nabi memerintahkan sahabat cung, nonton itu silai nonton ya nonton tuai nonton tuai nonton tuai Simbah tadi protes ya Rasulullah Bukankah engkau tadi bilang yang tengkulah mau sampai silai anaknya nonton tuai tapi Nabi nonton itu Mas Yotuai ya anaknya nonton Mbah Mbah, Mas Yotuai ya anaknya nonton tapi Nabi gak nampain ini orang-orang Mbah orang-orang Nabi itu tangkap melak nanti tapi turun Nabi menghentikan, bah, maksudnya tuh anaknya, perempuan. Akhirnya gaya-gaya, Nabi itu guyon, tapi tidak bohong. Nabi itu guyon, tapi tidak bohong. Kalau aku ternyata ganteng, itu kan tidak bodoh nih. Maksud artiku, corong bau mong. Ya, ini apa, Nabi ya suka guyon, tapi wala yaku lo ilah haqqan. orang-orang dari Nabi lahatkan kecuali hak ayo itu bukan tentang hak dari Allah Ta'ala dan rindu oleh Allah kalau itu tidak masalah saya itu masyur kita parah dikatakan saya malah beberapa tokoh itu sudah mau coba coba itu kuyunan mau nonton berdekan itu orang harus di mangel tidak bisa itu orang bisa tapi ya salah ada jembatan jembatan, ya jembatan ngepas jadi jembatan kan ada sisi-sisi yang terpecas kan terus di tengahnya ada wad asam sampai liwat, padahal jalannya ngepres orang-orang mikir, diketok segera wibet wah, diketok segera minggir nggak bisa jalannya ngepas, nggak bisa minggir sebabnya pas orang-orang di belakang, ya liwat aja ya kok bisa jalan-jalan wad asam aku rambut gede cik sebabnya itu kan ribet saya mau ngepas asam gede ya tapi kalau ada jembatan, ada wad asam kalau mobil lebih liwat, ya liwat wad lagi itu wukul ya tapi orang tidak terjebak, ya diketok se orang ribet kan jadi segera wad asam gede, ya liwat wakul 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 lakuk itu sisi, ya diketok segera wad asam ya, iya diketok segera wad asam gede ya sopoh ya muntur, ini santri ini gini gini kan nyongkone kapit alim, segera wakul kapit alim, ya sopoh pokoknya santri, tau turunnya bodoh batang tahun ya mertuwameh singgir, wah santri berarti alim maka beti emolingun lalu ya, sopoh pokok, mana-mana gitu dengan hak kqere ewang bang apoh subhanako imbaf chanti ya kyi wad asam g., wa zidh ada awsif nta kalimati subhanako imbaf chanti ya ketah hoki wad asam g. wa zidh ada awsif nta kalimati subhanako imbaf chanti ya kyi wad asam g., wa zidh ada awsif nta kalimati terima kasih